Halo Assalamualaikum bertemu lagi dengan Mas Evan nah kali ini Mas Evan dan keluarga sedikit jalan-jalan untuk melepaskan pikiran yang lagi jenuh ya, yang lagi tegang nah Mas Evan bersama bocil oke teman-teman ikuti ya keseruannya Mas Evan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dan teman-teman ini Mas Evan bersama Kak Novi ini kampung kecil guys kita berada di kampung kecil nanti kita lihat-lihat ya seperti apa kita disini masih mengantri ini sebabnya ya namanya kampung kecil karena banyak tenda-tenda disana yang masih kecil kayak kampung-kampung gitu misalnya ya teman-teman kita sekarang udah dapat tempat karena tadi mengantri ya tepatnya full banget karena hari libur bye kamu mau berenang bye gocilku ikut teman-teman astagfirullah oke kita udah nyampe dan kita udah disini ya ya jadikan satu aja ini teman-teman yang lagi bagus pemandangannya adalah oh iya pak terima kasih pak amet ya pak ini teman-teman yang unik seperti ini ya nah ini ada ikannya kalau ya gini di sini kita lagi memilih menu teman-teman tempatnya sekarang udah lumayan ada banyak yang kosong ya tadi full banget nah disitu ada di sini ada dinamain Jalan Bersama kita sampai tua dan setiap Saung itu diadakan RT per RT teman-teman jadi Mas Seven dan juga Kak Novi masuk di RT 39 nih teman-teman di sini uniknya itu kita makan di Saung ditemani sama ikan-ikan ikan apa ya ini namanya ikan mas koki ya tuh teman-teman jadi hari ini teman-teman ceritanya tuh mak Seven dan juga anak Kak Novi munggu hari libur itu kita mau menikmati sedikit jalan-jalan ya jadi biar enggak tegang pikirannya terhadap pelajaran seperti itu dan Mas Seven juga mumpung nggak bersama anak-anak dan Mas Seven juga enggak masak-masak hari ini jadi Mas Seven tuh masaknya libur ya teman-teman nah kita ikuti ya keseruannya di sini seperti ini dan di Saung-saung ini kita itu asik menikmati tentang keindahan alam yaitu tentang makhluk hidup ikan yang lagi berenang-berenang ya teman-teman pokoknya gini banget ya jadi ini tadi Pak Zul lagi ke tempat kasir lagi pesan makanan jadi disini sedikit mengantri teman-teman ikannya bagus banget cantik-cantik teman-teman nih teman-teman ikannya ke sini mengambil di Mas Seven ya Ya Allah cantiknya ini teman-teman makanannya kita udah datang jadi si adik ada bebek kremes Pak Su apa tadi makanan bebek sambal matah bebek sambal mata Kak Novi tadi apa terang goreng kremes terang goreng kremes dan kita dapat bonusnya sayur asem ada nasinya sebaku teman-teman kita makan oke kita baca doa dulu nah sekarang kita mau makan ya teman-teman kita mau menikmati dulu hidangan yang ada di depan hari teman-teman kita makan bersama Bismillahirrohmanirrohim jadi terima kasih terima kasih nah ini sekarang kita udah selesai teman-teman Pak Su udah selesai makan dan lagi menyender menikmati hidangannya ya dan ini si adik dia juga udah selesai kita udah selesai dan waktunya kita mau pulang ya teman-teman cuasana malamnya sangat sadu banget jadi dibawahnya tuh ada kolam-kolam renang seperti itu ya dan saungnya pun dilengkapi dengan lantera eh kok lantera sih kayak lampion gitu ya teman-teman tuh seperti itu lampionnya pokoknya sadu banget disini ini cocok buat nyantai-nyantai bersama keluarga tercinta apalagi keluarga besar pokoknya enjoy banget selain itu kita kalau makan disini di saung ini juga ditemani dengan maluk si kecil ikan-ikan yang cantik teman-teman nah itu ikannya disana itu ikannya gerombol ya disana ya ada yang besar ada yang kecil pokoknya wow ini teman-teman dia lagi mendekat tapi banyaknya yang disana ya teman-teman cuma tersilau oleh sinar lampu nggak begitu jelas wadah yang memang renang teman-teman teman-teman ini masyarakat sudah selesai sudah selesai makan disini ya Pak Sulawesi melekan ibadah sholat maghrib dan masyarakat masih nunggu meja bersama lainnya disini makanannya enak banget jadi disini tempatnya saung-saung seperti itu ya yang dikelilingi dengan ikan-ikan yang berenang pokoknya cocok banget untuk makan bersama keluarga tercinta jadi kalau malam disini suasananya itu enak banget suasananya itu lebih sadu gitu ya ya teman-teman kita udah mau balik ini ya kita udah alhamdulillah kenyang tempatnya udah mulai sepi aduh dilarang berenang karena ini cuma tempat biasa aja oke teman-teman sampai disini dulu video dari my server kita dan Pak Sulawesi lagi jalan-jalan kesini semoga video ini menjadi hiburan untuk kita semua ya dan inspirasi untuk para keluarga yang ingin bernostalgia atau makan-makan bersama keluarga tersinta disini tempatnya jangan lupa like komen dan subscribe-nya terima kasih salam sehat dan sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati